Kami bisa nyanyi bahasa korea? Paradise ya judulnya? Ya betul 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 kan deh? Oke sekarang ini kita juga kedatangan seorang legenda tinju yang merupakan ayah Ayah posesif dan sweet sekali kanaknya Kita panggil langsung di dia, Christian dan Faye Halo Mas Halo silahkan duduk Sebelah mana? Silahkan duduk Nah Mas Chris John ini ternyata semakin posesif sama Faye yang udah semakin dewasa It's okay, it's okay, cencana, cencana Biasa kalo disini mah Katanya banyak yang gak nyangka kalo Faye ini anaknya Mas Chris John Iya, anak pertama saya Jadi kalo Faye itu anak pertama? Iya Berapa bersaudara? Jadi dua Iya ada adiknya lagi Iya Saya posesif apa sih Papa? Kalo Papa gak posesif sih Enggak posesif? Enggak Bapak Iya Tau-tau begini aja Tau-tau begini aja Siapa yang berani dengan nih? Siapa yang berani Siapa yang berani Tapi gini Mas Chris Seberapa khawatir sih sebagai seorang ayah nih ya? Sebenarnya Tua mungkin apalagi anaknya yang cewek kan ya Mungkin lebih protektif ya Betul Apalagi ini kan anak pertama saya juga Iya Tapi ya Ya saya berusaha untuk bisa menjadi ayah yang cukup dewasa Dan bisa mengerti si anak juga gitu Jadi terlalu posesif, terlalu yang hati-hati juga saya pikir gak terlalu bagus buat si anak juga ya Dan buat nanti Pacarnya Oh Baiknya Tapi Faye ini udah pernah mengenalin temen deket cowok belum ke Papa? Celeng sih Belum Tapi ada gak sih yang ngedeketin Faye Iya Faye Aku mau Aku pengen ke rumah kamu tapi aku takut sama Papa kamu gitu Takut dong Ada Ada Padahal Papanya mah ketawa-ketawa aja ya Ketawa-ketawa mungkin tiba-tiba Tadum Iya Pak Tadi ya pada selesai salaman itu Kayanya temen cowoknya begitu salamannya langsung mundur kayaknya Tapi masalahnya kayak gitu gak Kalau dia sejuk Udah didekan duluan Pare tapi kalau papa dirumah kayak gimana sih Pak? Papi, papi tuh petinju-petinju kayak gini, lucu loh aslinya. Jadi papa tuh gak pernah marah, Fe? Enggak, gak galak sama sekali. Lebih galak mama deh pada papa. Wow. Mama bener di ring tinjung ya, Shay? Mungkin saya lebih ke apa ya, kalau memang dia tidak bener. Maksudnya melanggar aturan yang memang sudah kita terapkan di dalam keluarga, ya mungkin saya agak sedikit keras, tegas sama dia. Tapi memang kan lebih banyak si anak-anak berkawal sama ibunya. Iya. Oke. Emang kalau misalnya ada cowok yang datang ke rumah buat ngajak Fe jalan gimana? Saya? Iya. Sepanjang saya tahu siapa cowok itu, ya kan ya. Maksudnya memang dari latar belakang maksudnya, dari umum temen sudah lama dan dia memang mungkin tinggal di mana apa segala seperti itu, saya pikir gak masalah. Dan saya yakin juga Fev akan ceritakan siapa sih itu temennya itu yang mungkin yang mau jalan bareng gitu. Oke. Cinta-cinta, tani pilihnya agak serput aku. Oh tapi kayaknya anaknya gak setuju nih kayaknya om. You can tell ya. How you can tell? She not agree. Iya. Kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya, mas Christian ini lagi latihan tinju. Tiba-tiba datanglah Fe sama Wendy. Oh gue demen banget nih. Hehehe. Yang baru pulang. Mas Christian langsung mengintrograsi Wendy. Ini karena pulangnya terlalu malak. Hehehe. 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 Mas Chris. Aku titip hidung ya. Hehehe. Hehehe. Kau ngajak ngobrol. Buat ngajak ribut. Mas. Aku pengen dong mas. Pahalanya dia kayak burung hantu bisa muter 360. Hehehe. 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 Karena aku terus neng aja kalo Wendy kenapa-kenapa. Kauan. 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 Oke. Oke. Silahkan mas Chris masuk. Ayo Fe. Di mana di sini? Di sana. Mas Kirin di sana. Aku datang ke Fe. Oh gitu. Oh iya. Pak Sam tunjuk. Hehehe. Maaf ya. Lu masih berani. Hehehe. Masih barang-barang ini ke atlet yang beneran. Hehehe. Hehehe. Ya maaf seadanya mas. Maaf ya mas Chris ya. Hehehe. Maaf ya mas. Tadinya mau beli sarung tinju baru cuma abis duitnya buat beli rujak katanya. Ayo mau ikut main katanya. Udah jadi temennya Fe juga ayo. Enggak mau lah. Tadi mau main lo. Hehehe. Udah yuk. Ya. Nah yuk. Nah berarti di sini ya. Lagi-lagi. Aku datang sama Fe. Ah kamu yakin nih? Mau ngajakin aku ketemu sama papa kamu? Yakin lah. Gak apa-apa. Tapi kok baik kok. Asal papa kamu kan bertinju loh. Apa-apa? Enggak aslinya lucu kok. Fe pulang tuh. Siapa itu? Hehehe. Hehehe. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Kenalin ini temen Fe. Oh ibu siapa. Siapa? Ini temen Fe. Oh om. Ini temennya Fe. Ya om. Ini. Aduh cuma om kenal. Ya om. Hehehe. 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 Oh ini temennya. Iya om. Anak mana nih? Ya om. Anak kondak om. Kebetulan. Kenalan dulu dong. Buka dulu saru tangan dia om. Kenalan dulu dong sini dong. Gak apa. 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 Gak apa kamu lucu Fe. Gak apa. Lucu banget nih. Hehehe. Ya lucu buat anaknya buat. Hehehe. 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 Saya cuma nganterin Fe om. Oh gitu. Tapi kok bisa malem-malem. Kenapa? Tadi. Kok bisa sampai malem. Malem malem malem. Dan akhirnya mas Chris pun menonjok. Ganang. He yah. Terwenang banget gue ya. Silahkan di dulu. Heheh. Aku. Terima kasih mas. Oke. Apa ada artikel lagi. Mau klik kita lihat artikelnya. Silahkan. Mas. Ma pagi itu sesuai". Netizen dikejutkan dengan penampilan terbaru Chris John, perutnya melambangkan kebahagiaan. Maksudnya gimana? Itu pernyataannya nyinggung apa gimana sih? Enggak itu melambangkan, yuk. Selama ini kan harus diet, harus latihan. Eh maling, maling, maling. Santai aja. Santai aja disini, sekiranya tiba-tiba. Mas, tapi berarti bisa dibilang udah pensiun ya? Udah, udah dari 2013 sih sebetulnya. Nah ini apa kegiatannya masih olahraga? Sebetulnya saya lebih ke promotor, promotor tinju. Oh sekarang ini promotor tinju. Sekarang saya berusaha untuk membuat event-event pertanyaan tinju provisional. Oh iya. Jadi sekarang tapi tetep kesibukan juga terus ada ya? Ya betul. Olahraga sendiri apa sekarang? Masih, jadi saya memang lebih banyak mungkin jogging ya. Atau mungkin body weight, push up, pull up, sit up. Seperti itu. Tapi memang banyak sih jogging. Enggak bikin kelas gitu mas? Buat yang mau jadi petinju latihan gitu. Belum, belum. Belum. Tapi saya lebih fokusnya untuk membuat event-nya dulu. Disini kita bisa lihat bagaimana dulu dan sekarang ya. Masa berjuang. Masa berjuang. Tapi kalau V? V tau? Mas Chris keceleran. Iya abis. Same people? Same. Bentar ya. But driven year. Different year. Ini berbeda. Ini petinju. Iya. Guru les piano. Udah santai, udah relax. Makanya. Makanya. Mas Chris. Tadi aku bilang apa? Hantem hidungnya. Wah ada dindang nih, ada dindang nih ya. Ben, gue izin 5 menit bentar. Mau daftar dulu ke klinik. Ya. Tidak. Jika anjah di sini jasa ke aturus, 계속 nauguh di sini. Tapi adek tadi ya. Udah siap-siap mau maju kayaknya nih. Iya. Just kidding, just kidding. Just kidding. Just kidding. Tapi Mas Chris. Ya. Ini kan. Ya. Memang kelihatannya jauh banget ya. Apain gak nih? Salah satu pertimbangan. Kenginnya kan? Kenginnya kan? Hahaha. Sudah biasa. Sudah biasa. Iya kan? Sudah biasa. Gak maksudnya. Pertanyaan ini coba gimana lu kasih pertanyaan coba. Ini kan kelihatannya perbedaan. Iya kan secara kaset mata kan kelihatannya beda banget gitu kan. Kenapa akhirnya Mas Chris memutuskan untuk ya udah santai aja secara tidak mau. Iya. Lu tenuk poin aja lu. Intinya mau ngomong apa. Dulu dia kurus sekarang dia gendut. Gak. Gak gitu. Mas. Tadi saya pengen ngomong gitu cuma saya sadar. Ya hari ini anak saya ulang tahun. jadi maksudnya gini biasanya kan atlet pola makan pola ini semuanya terjaga pola hidup terjaga olahraga iya kan nah ini sampai berubah drastis kenapa mas? ya selain memang kan saya sudah nggak ada target ya dulu kan saya harus target di berat badan yang memang sudah dikontrol kan sekitar 60 kg jadi nggak boleh lebih dari itu bener-bener yang harus itu kan dimasuk di target berat badan itu tapi kan sekarang memang saya sudah nggak ada target lagi tapi yang tetap pola makan tetap terjaga? agak sedikit loss pasti ya sedikit loss pasti walaupun masih tetap ada olahraga tapi kan memang yang se fokus itu kalau bisa olahraga kalau nggak ya nggak bisa kalau masuk seperti ini ada acara keluar di Jakarta saya kayaknya olahraganya dikit iya iya tapi gini Faye sendiri sebangga apa sih ngeliat prestasi papa yang wow itu hebat sekali membanggakan Indonesia loh iya dulu kecil awalnya nggak tahu tapi petinju yang juara dunia yang dunia loh iya nggak tahu terus tambah gede wah papamu tuh juara dunia loh ikut mengharungkan nama bangsa terus wah iya iya iyaендia iya secrets iya gdzieś iya diampungkan iya Beri contoh seperti itu. Iya. Ada yang instan ya, Pak? Butuh proses ya. Bagaimana Faye juga akhirnya setelah dia besar sekarang baru bangga ngeliat papanya dulu. Adalah seorang ketinju dunia ya. Tapi mungkin juga sama, gue juga bingung kalau anak gue nih nanti ya. Maksudnya ketika gue dulu. Oh papa pernah, ayah pernah di salon Yuli Cawang. Gak masalah, gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Yang penting lu mah pake lip sampe lantai lima, bener gak? Tenang. Gila, pesawat pribadi ada. Kalau yang di salon Yuli Cawang kan jejak digitalnya gak ada. Bener. Lama omak. Gak ada. Paling yang dulu dong omak. Hip hip pura lu pake heels tinggi bawah. Oke. Ya. Ya. Di balik. Kita balik lagi ke Yong Tak ya. Jadi Yong Tak ini datang ke Indonesia dalam rangka mau perform di konser Sarangheo Indonesia 2022. Betul ya? Tomorrow. Besok betul. Dimana? Yang Inilah Mmmosongong yang. dahulu. Laosongong Laosongong Maaf? Persiapannya apa saja yang sudah dilakukan Tidak ada apa yang sudah dihubungkan? O.. Mungkin di Korea dan di Indonesia Saya sudah dihubungkan Dan juga di Indonesia Saya akan menggunakan satu lagu yang sudah dihubungkan Jadi sudah dihubungkan beberapa lagu yang memang dihubungkan di Korea Maupun di Indonesia Dan ada satu lagu khusus Lagu Indonesia yang akan dihubungkan oleh Yong Tak Wow Aku deg-deg kan jadi bawain lagu aku takutnya Aku takutnya kan itu mainan-mainan juga, Wen Ya Nah, tapi Oh tapi bukan kok, gak tenang aja katanya Hebatnya Translatornya ya aku pikir dia orang Indonesia Jadi aku tadi ngobrol Ternyata memang orang asli Korea yang khusus belajar bahasa Indonesia Oh Aku boleh tanya, aku belum kenalan tadi siapa namanya? Serin 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 berarti memang belajar bahasa Indonesia Kok saya lagi terjemahin Ternyata Ternyata Belajar bahasa Indonesia Oh iya, saya memang sekolah disini Dari SMP Sekolah di Indonesia Orang Korea malah sekolah di Indonesia Ya, ikut orang tua kesini SMP, SMA, kuliah disini dan nikah juga sama orang Indonesia Orang Indonesia Oh iya Oh iya Oh iya Oh kalau kayak gini saya yang terjemahin aja Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Boleh gak sih? Sekarang kita lihat yang takutnya perform Oh iya Oh iya Sangat penting Oh iya Oh iya Jaya ZINIA Jadi ada lagu saya judulnya ZINIA Ada yang saya perform X Factor Indonesia Ada yang saya perform Ada yang saya perform Dan juga pernah ada acara X Factor Indonesia pernah menyanyikan lagu saya ini Jadi saya benar-benar terharu mendengarkan lagu ini Dinyanyikan oleh salah satu penjara serta ekspektor Indonesia